Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IP9Hacker Di video kali ini, kita akan membuat form login dengan menggunakan lustrap 5 dan juga PHP Ada pun contohnya seperti ini Sebelumnya, saya sudah mempersiapkan satu luar database Dengan database S Lalu, dengan tabel password Nah, ini untuk strukturnya Di sini ada ID sebagai kartu increment Nama, username, dan juga password Kalau teman-teman lihat di sini Password, saya sudah menggunakan MD5 Kita coba tes Username nya Nah, sekarang Kita coba tes 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 Oke, ini saya menggunakan Visual Studio Code Di mana di sini Sebenarnya ada satu luar modul project Bernama login Dan juga ada Aksi log Oke, selesai Kita coba tes Script Lalu kita coba tes Lalu kita mengambil cdn untuk Bootstrap 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 5 Selanjutnya 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 Bootstrap 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 Nah, ini ada 3 kolom Bootstrap Bootstrap Yang saya gunakan adalah Kolom kebuah Tujuannya Agar posisinya sentrim ada di tangan Lalu disini Eh Setelah Satelah Ada hidangan Setelah Otak Setelah 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 hai 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 dosnya kita beri bisa melalui Udi sininya e-mudinya selamat menikmati 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 script di aksi log ini yang nanti tujuannya diklik tombol login ya akan mengecek apakah username dan password yang diinput ini sudah sesuai jadi akan mengecepi label person ini di database apakah ini ada di sini ya lanjut kita ke aksi login.php pertama-tama sini kita buat PHP kita buat variable kita beri nama username string post nama ini kita ambil naming dari pusatnya dari input-nama ini lalu yang kedua beri nama variable password ini diambil dari kedua ini input password ini lalu kita masuk ke query pertama-tama kita buat koreksi itu di sini kita beri nama secara di lokal tulis lokal untuk password di database saya teman-teman di database lalu yang kedua adalah nama database lalu disini kita buat variabel baru query nicecally query disini kita masukkan koneksinya di ring koneksi ini untuk sinta meskipun kita buat select nama tabelnya nama tabelnya person where username nah ini bisa lihat disini untuk nama tabelnya person where username juga password usernim sama tabelnya nama tabelnya jadi lihat username dan field password jadi ini dia pemerintah user-name dan password yang dikirim ini ada di tabur pesan teman-teman jangan lupa karena disini saya di-encrypt penggunaan di-encrypt penggunaan pada saat di-encrypt penggunaan ini langsung di-encrypt penggunaan selanjutnya hasil ini kita fetch arraykan kita buat file disini file kita buat varian baru kita beri nama data data sama dengan skrdi fetch array fetch array fetch array fetch array fetch array dari query jadi balikan dari sintak ini saya akan membuat 1-2 session jadi pada saat kalau loginnya berhasil nanti dia akan menentukan siapa atau nama dari si logik nama ini akan saya 4-2 session saya buat setiain sesuatu dan nama sesuatu adalah nama abu biar beda nama lengkap ambil dari strip data jadi balikan dari query ini kita ambil nama ini dari query ini kita masukkan ke dalam sesuai dengan nama sesuai nama oke sebelumnya jangan lupa disini kita buat seseternya dulu setelah itu disini kita buat ke enam bro ya jadi tujuannya jika hasil pengecekan query ini ditemukan satu buah data maka dia akan lanjut ke om.php jika tidak ada maka dia balik ke login karya belu-baru kau ok selanjutnya kita buat if disini jika string count ini lebih besar dari nol maksudnya hasil dari query ini ada atau ditemukan satu raw data atau lebih nah jadi statusnya kalau misalnya ini ditemukan satu raw data berarti satu jika satu lebih besar daripada nol maka kita bikin kondisi maka kita buat si bar sini dan dia akan mengalih ke keberalih ke kom.php kom.php ini adalah alaman dan nanti kita akan buat lalu kita buat else nya jika gagal dia akan mengarah ke indeks sekarang kita coba ya teman teman disini saya coba password ini adalah angka 123 sekarang saya coba angka 123 ya ini gagal karena kita belum membuat kita mau mengkoneksi kita buat index.php kita harus di login.php ini nanti kita dapatkan di index.php ini kita harus di export kita harus di export ini langsung mengalak kita buat yang di atas kita buat yang di atas kita buat yang di atas kita akan coba nanda yang salah kita akan berakhir nanda yang di atas kita akan berakhir nanda yang di atas kita buat kita di home.id pertama sama buat lalu disini saya buat bisa nantinya selamat datang disini kita menggunakan kita akan ambil session yang tadi sudah kita kita buat deh ke home.php kita ambil session yang tadi jangan lupa kita buat dulu sesuatu mobil session yang tadi sudah dibuat pada saat login kondisinya berhasil kita akan buat kombo logout disini kemudian pada saat klik kondisi logout kembali ke menu login dan juga menghapus session yang tadi buat selamat menikmati 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 coba lagi harusnya ini ada error di seasonnya belum terhapus nanti bisa dibuat kita berkondisi jika session tidak ada di sini makanya balik ke index nah jadi seperti ini kita buat if is set apa is set dari jika session nama lengkap ini ada kita buat kondisi lainnya dulu lainnya dia hidup kalau tidak logisnya kalau indeks kita Atau seperti ini Stream Jadi kalau di home ini sessionnya ada atau diterima Maka dia akan membuat variable baru Nama, string nama Isinya adalah session Nanti session Atau string nama ini Nanti Kalau sessionnya Tidak habis Kita balik ke index Dari kasusnya Kita tiba login Install Passwordnya 123 G Ini ada nih Pada saat kita logout Lalu Kita back disini di browser kita Ini tidak bisa Karena session itu sudah dianggap habis Jadi dia langsung balik ke index.php Oke Sebagai tambahan Disini kita akan buat alert Jika loginnya gagal Atau tidak sesuai Misal Kita balik Misal login Ini kan dia Kita sudah tahu nih Apakah loginnya berhasil atau tidak Nah Nanti disini kita akan buat Alert Yang menyatakan Kalau login ini gagal Oke Disini kita akan buat script Ada aksi login disini Nah disini Kita Loginnya gagal Nah dia akan balik ke index Objet Session Letak Kita di session Set Oh Git Atau aksi Isinya Dan logit lalu di index lalu di atas jika logitnya di atas atau di atas nanti kita ambil nanti kita ambil sesuatu 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 kita copy kita kita buat sesuatu 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 Oke jadi seperti ini jika sesuanya ada apa tidak salah sesuanya akan dibuat lalu ditulis di s ya s kita buat modisi if set dia akan ik 1 2 2 1 2 2 selamat menikmati login gagal kalau ini bisa juga kita pakai disini kita buat aja alert disini kita tutup sama kita kalahkan pakai html kita buat dalam sini ikutnya kita pilih yang tidak ada buat HP baru lagi kita kita lupa kita lupa kita lupa tidak alatnya ini lebih cakep oke teman-teman demikian script atau membuat login dengan menggunakan bootstrap dan php jika teman-teman kebingungan bisa gabung di telegram ids monitor yang nanti linknya saya kasih di deskripsi oke teman-teman dalam sehat dan juga selamat selamat semangat terima kasih